Bang, gimana caranya pindahkan data foto dan video dari ehbi lama ke ehbi baru? Soalnya banyak banget kalau mau di save satu per satu. Bantu aku bang! Hai, salam Facebookers! Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mendownload semua foto dan video di Facebook untuk dipindahkan dari akun Facebook lama ke akun Facebook baru. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak sampai selesai! Peristiwa seperti ini mungkin sering terjadi ketika kalian baru saja membeli HP baru. Sebenarnya, di HP yang lama sudah ada akun Facebook yang banyak banget kenangannya. Namun yang jadi masalahnya, misalnya akun yang lama itu sebentar lagi akan dinonatifkan oleh pihak Facebook. Jadi, kita mencari cara bagaimana agar data yang ada di akun Facebook lama bisa kita ambil dan kita pindah ke ehbi yang baru. Nah, sebenarnya pihak Facebook itu sudah menyediakan fitur untuk menyimpan file foto yang kita bisa download melalui aplikasi Facebooknya. Namun, fitur tersebut tidak berlaku untuk video. Jadinya, kalau kita mau save satu per satu juga, itu pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga, di video kali ini saya akan bagikan cara mendownload semua foto dan video di akun Facebook yang lama Agar bisa dipindahkan ke Facebook yang baru secara cepat dan mudah. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk ke tutorialnya. Sebelum lanjut, kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah Bagi teman-teman yang merayakan. Semoga membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin Oke, teman-teman. Jadi, cara yang pertama, silakan buka aplikasi Google Chrome terlebih dahulu. Setelah terbuka, silakan ketikan saja pada menu sidebar dengan kalimat m.facebook.com Nantinya, kalian akan diarahkan pada menu login, silakan masukkan data-data akun Facebook kalian Kemudian, silakan langsung saja klik masuk Jika muncul seperti ini, silakan scroll ke bawah dan pilih OK saja Jika halamannya masih mode gratis, silakan klik menu lihat foto terlebih dahulu Kemudian, pilihlah menu lanjutkan tanpa pinjaman Dan pilihlah menu lanjutkan Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah Silakan menuju ke bagian atas dan fokus ke garis 3 di pojok kanan atas ini Setelah terbuka, langsung saja scroll ke bawah dan carilah menu pengaturan Jika muncul seperti ini, silakan pilih saja aplikasi mana yang kalian gunakan Aplikasi browsernya Setelah itu, kalian akan diarahkan pada menu akun, langsung saja scroll ke bawah Carilah menu unduh informasi Anda Jadi, nanti seperti ini Silakan dipilih saja Maka kalian akan diarahkan pada halaman unduh informasi Anda Pada halaman ini akan ada item dan koleksi yang tersimpan Pesan, postingan, foto, video, dan semua data-data yang berhubungan dengan akun Facebook kalian Langsung saja, silakan scroll paling bawah Dan carilah menu seperti ini Nantinya akan ada juga info rentang tanggal Ada format, kemudian ada kualitas media yang kita download Tapi di sini tidak usahkan otak-atik, kalian biarkan saja Kemudian kalian pilih menu buat file Setelah itu, kita akan diarahkan pada menu salinan tersedia Pada halaman ini akan ada sebuah maklumat bahwa salinan informasi Anda sedang dibuat Ada tulisan sedang diproses dan juga ada tanggalnya di sebelah kiri ini Jadi, semuanya ini tergantung dari seberapa banyak file yang ada dalam akun Facebook tersebut Jika file-nya banyak, maka akan membutuhkan waktu yang lama Silakan kembali dan kita tunggu selama beberapa menit ke depan Oke, setelah menunggu selama beberapa menit Sekarang saya akan coba buka lagi aplikasi Google Chrome-nya Kemudian saya masuk ke website-nya Facebook seperti yang tadi Nah, setelah terbuka, langsung saja silakan klik garis 3 di pojok kanan atas Kemudian pada halaman ini, langsung scroll ke bawah dan carilah menu pengaturan Kemudian pilihlah browser yang kalian gunakan Pada menu pengaturan, langsung saja scroll ke bawah Carilah menu seperti tadi, yaitu menu unduh informasi Anda Setelah itu, saya masuk lagi ke menu unduh informasi Anda Kemudian langsung scroll ke bawah Dan pilihlah menu salinan tersedia Bisa dilihat sudah ada notifikasi yang ke satu Langsung scroll ke bawah Dan alhamdulillah di pojok kanan bawah sudah ada tombol unduh Silakan kalian klik tombol tersebut untuk mendownload foto dan video Serta file-file lain yang ada di akun Facebook kalian Kita tunggu selama beberapa saat sampai proses download selesai Nanti filenya itu akan berbentuk format zip ya Kemudian silakan kembali ke menu home Dan silakan masuk ke menu manager file Agar lebih mempermudah Kalian search saja lewat menu pencarian Dengan mengetikan kata dot kemudian zip Dan carilah file yang mirip dengan yang tadi namanya Yaitu yang ini Nanti akan ada lebih sebentar Maka disini kalian harus mengekstraknya terlebih dahulu Agar lebih mudah Silakan ganti nama filenya terlebih dahulu Sebagai contoh disini saya akan beri nama my facebook file Kemudian klik ekstrak Nah nanti akan muncul opsi seperti bawah Klik tampilan Jika kalian tidak mau report bingung-bingung mencari Klik aja pada menu search dan ketikan nama file yang sudah kita buat Nah seperti ini ya Nah sebagai contoh Misalnya kalian ingin mencari semua file foto profil yang pernah kalian unggah Silakan scroll ke bawah Dan carilah folder yang bernama profil underscore information Seperti ini Maka akan terbuka beberapa file Nah disini saya pilih yang paling bawah Dan untuk membukanya silakan kalian pilih menu penampil html Maka akan terbuka halaman seperti ini Nah akan diperlihatkan beberapa data-data yang pernah kalian unggah Silakan klik icon fotonya Setelah itu saya diarahkan pada menu galeri di hp saya Kemudian saya klik album Dan alhamdulillah disini sudah ada beberapa folder-folder baru Yang berisi file-file foto yang pernah saya unggah Pada akun facebook yang sudah saya unduh salinan informasinya Gimana? Gampang kan tutorialnya? So bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan Seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan Jangan ragu untuk berkomentar di bawah Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya sarankan subscribe bagi yang belum Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu Para pengguna facebook dimanapun berada See you next time And salam facebookers Sampai jumpa di video selanjutnya